. Sejumlah pengamat militer kaget ketika Ukraina meluncurkan serangan balasan di Kherson pada 29 Agustus. Karena untuk menerobos garis pertahanan Rusia, yang sekarang diperkuat, akan membutuhkan lebih banyak pasukan daripada yang tersedia. Para pengamat yang perwira militer itu tahu, bahwa militer Ukraina sadar serangan ini akan gagal. Untuk alasan politik, Zelensky tidak bisa menarik mundur perintahnya. Ribuan nyawa tentara Ukraina dan Rusia melayang demi berita utama media-media politik. Diakini para perwira pengamat itu, lebih dari 3.000 warga Ukraina kini tewas dalam serangan Kherson, tanpa membuat kemajuan berarti. Ratusan tank dan kendaraan lapis baja hilang. Selusin pesawat dan helikopter Ukraina ditembak jatuh. Semua peralatan ini berasal dari Barat, yang kini telah mengosongkan persediaan senjata Soviet. Tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Ukraina dengan demikian menyanyiakan kesempatannya untuk menghadapi aksi signifikan lebih lanjut oleh Rusia. Tindakan perang yang akan segera terjadi. Tapi yang memprihatinkan para perwira pengamat itu adalah korban manusia dari serangan ini. Jika seorang perwira sudah melewati pengalaman militernya bertahun-tahun dan membaca banyak buku pertempuran garis depan perang-perang di seluruh dunia, mestinya bisa melakukan perhitungan operasional. Merinci gambaran tentang konflik bersenjata, perhitungan operasional seperti jumlah tembakan artileri per kilometer persegi, kepadatan pasukan, dan jumlah korban peluru artileri itu. Tentara Ukraina tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan tentara Rusia. Tidak sedikit pun. Ini terlihat dari awal perang. Tidak masuk akal jika pemerintah Ukraina dan para pendukungnya berusaha melawan serangan gencar ini. Barat seharusnya menyerah dan membuat konsesi yang diminta Rusia. Mereka harus tetap melakukannya. Pemerintah Ukraina secara ketat mengontrol media dan informasi apapun yang datang dari garis depan. Pengamat dan wartawan hanya memiliki laporan Rusia tentang sejumlah besar korban Ukraina. Beberapa meragukan angka yang diberikan oleh Rusia. Tetapi tidak ada pilihan lain karena Ukraina tidak merilis laporan korban Rusia atau tentaranya kepada wartawan. Karena tidak mungkin memperoleh informasi dari garis depan, seorang reporter Washington Post memperoleh akses ke rumah sakit tempat tentara Ukraina yang terluka yang terlibat dalam serangan balik. Laporan reporter John Hudson Suram, bahkan jika informasi itu datang dari garis belakang meski tidak mencakup adegan yang paling serius. Tentara Ukraina yang terluka meminta harga mahal untuk informasi serangan Herson kepada Hudson. Di kamar-kamar rumah sakit yang remang-remang di Ukraina Selatan, tentara yang menderita anggota badan yang terputus, luka pecahan peluru, tangan yang diamputasi, dan persendian yang patah menceritakan kerugian signifikan yang dihadapi unit mereka pada hari-hari pertama serangan ke Herson. Tentara mengatakan mereka tidak memiliki artileri untuk mengusir pasukan Rusia yang mengakar dan menggambarkan kesenjangan teknologi yang besar dengan lawan mereka yang lebih lengkap. Perbandingan korban 5 banding 1, 5 untuk Ukraina dan 1 untuk Rusia. Drone Orlan Rusia merekam posisi Ukraina lebih dari 1 mil di atas kepala pasukan Ukraina, kata mereka, ketinggian yang berarti mereka bahkan tidak bisa mendengar dengung pesawat mengikuti gerakan mereka. Tentara Ukraina yang terluka mengatakan tank Rusia muncul dari benteng semen yang baru dibangun untuk meledakan infanteri dengan artileri kaliber tinggi. Kendaraan kemudian mundur di bawah naungan beton, aman dari tembakan mortir dan roket. Sistem radar kontrabaterai secara otomatis mendeteksi dan menemukan pasukan Ukraina yang menargetkan Rusia dengan proyektil, memicu rentetan artileri sebagai tanggapan. Alat pertas Rusia membajak drone dari operator Ukraina yang menyaksikan perangkat mereka melayang tanpa daya di belakang garis musuh. Tembakan artileri Rusia tak henti-hentinya. Mereka memukuli kami sepanjang waktu, kata seorang tentara. Jika kita menembakkan 3 mortir, mereka menembakkan 20 sebagai balasannya. Tentara Ukraina mengatakan mereka harus berhati-hati dalam menggunakan amunisi, tetapi bahkan ketika menembak, mereka berjuang untuk mencapai sasaran. Ketika Anda memberikan koordinat, itu seharusnya akurat tetapi tidak, katanya, menambahkan bahwa peralatannya berasal dari tahun 1989. Peperangan elektronik Rusia juga merupakan ancaman konstan. Tentara mengatakan bahwa pada akhir shift mereka, mereka akan menyalakan ponsel mereka untuk menelepon atau mengirim pesan teks kepada anggota keluarga, sebuah langkah yang segera memicu tembakan artileri Rusia. Saat kita menyalakan ponsel atau radio, mereka bisa langsung mengetahui keberadaan kita, kata seorang tentara. Dan di sana, penembakan dimulai. Klaim Ukraina untuk merebut kembali desa-desa seperti Visokopylia tidak dapat dikonfirmasi, meskipun tentara yang diwawancarai mengatakan mereka dapat maju ke beberapa desa yang sebelumnya dikendalikan oleh Rusia. Para prajurit ini menolak menyebutkan nama desa-desa ini dengan alasan instruksi dari atasan mereka. Sekelompok wartawan Washington Post yang melakukan perjalanan kurang dari 3 mil dari Visokopylia di Herson Utara pada hari Senin dihalangi memasuki desa oleh pasukan Ukraina dan tidak dapat memverifikasi status mereka. Seorang pejabat setempat mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia masih berebut menguasai desa itu. Tidak mungkin mendapatkan gambaran yang jelas tentang kerugian Ukraina. Tetapi diakui banyak pasukan Ukraina gagal maju karena sebagian besar mereka terluka atau tewas. Para prajurit dari upaya kedua pada serangan balasan Tenggara Harkiv akan menemui nasib yang sama. Catatan para pengamat itu menyatakan kerugian Ukraina tidak lima tetapi sepuluh kali lebih besar daripada di pihak Rusia. Sebuah serangan melintasi padang rumput terbuka melawan pasukan lapis baja yang unggul secara teknologi adalah misi bunuh diri. Tentara Rusia tidak diperbolehkan membawa ponsel. Karena itu mengherankan mengapa tentara Ukraina diizinkan memiliki dan menggunakannya. Apakah mereka ingin bunuh diri? Bunuh diri juga merupakan nasib yang dijanjikan oleh para politisi Eropa untuk ekonomi dan masyarakat mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa Eropa membutuhkan energi semurah mungkin untuk melelehkan baja, aluminium, dan kaca? Tidak ada pengecoran baja, tidak ada pajak pengecoran baja dan pekerjanya. Tidak ada pengecoran baja, maka tidak ada pembayaran kembali kredit. Kerugian ban besar yang akan datang sekarang akan menyebabkan krisis perbankan serius lainnya. Lebih sedikit uang untuk negara berarti lebih sedikit pensiun dan perawatan kesehatan. Ini menghancurkan negara-negara Eropa dan penduduknya. Sementara itu, politisi Amerika, ideolog neokonservatif dan pemodal dibalik skema tidak terkena dampak. Bahwa situasi di Eropa jauh lebih buruk daripada yang dipahami banyak orang. Eropa pada dasarnya berada di ambang krisis perbankan lain, runtuhnya basis industri dan rumah tangga, dan oleh karena itu di ambang runtuhnya tabungan warga. Terima kasih telah menonton!